Silahkan Neng diminum Iya teh Bang Apoitnya bagaimana teh? Bagaimana apanya? Ya kabarnya tuh teh Kabar setelah nih teh Baik Alhamdulillah Neneng juga selalu berdoa begitu Eh teh Bang Apoi teh Makanan kesukaannya apa ya? Hmm Semuanya suka Iya teh teh emang Maksudnya Neng teh makanan yang paling disukai Mas Apoi sih Gak pernah minta dimasakin macem-macem Tuh kan Emang Bang Apoi mah baik Bang Apoi Tuh 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 Bro Kose Bro Lo gak bisa nunjuk gue Bro Ya? Lo kan udah janji sama gue Kenapa lo biarin temen gue tau Kalau gue gabung sama Oh iya enak lo Bro sebelum gue dateng Semua sudah terjadi bro You know lah ya So banyak bacat lo Aanya gue berhenti sekarang ya Lo gak usah cari-cari gue lagi Bro sabar bro Keep calm bro Semua pasti ada solusinya Ya Gak ada Iya enak lo Bang Guys Silahkan kalau ada perlu Saya permisi dulu ya Areng Vi Udah teh udah cantik Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf teh lulu Nyari tempat makannya agak lama Gak apa-apa Yaudah Kita berangkat sekarang yuk Yuk Ketika ibu kamu meninggal Apa yang kamu ucapkan Innalillahi wa innaillahi roji'un Kamu tau maknanya Saat itu sebenarnya kamu sudah membuat dua pengakuan Yang pertama ketika kamu mengucapkan Innalillahi Kamu atau kita sadar betul Bahwa kita hanyalah seorang hamba Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu Segala hal Lalu ketika kamu mengucapkan Wa innaillahi roji'un Kamu sudah membuat pengakuan Bahwa segala sesuatu Makhluk Semuanya pada waktunya akan binasah Iya bang Ketika kita kehilangan Seseorang yang kita sayangi dalam kehidupan ini Jangan malah menjadi kita berputus asa Atau berpaling dari rahmat Allah Sebaliknya kita harus bersabar Karena setelah itu Insya Allah Allah akan nampakkan keberkahan Hikmah dari setiap kejadian Saya minta maaf Minta maaflah sama Allah Ingat Kamu punya tugas untuk menghijrahkan Bilal Jangan Justru malah kamu yang terjerumus Kedalam kehidupan yang tidak baik Kehidupan Bilal di masa lalunya Telepon Hei Siti gue tercinta Allaikum salam ada apa sayang? Mas lagi dimana? Aku lagi di jalan Ken tau Aku lagi nyari rejek yang halal buat kamu Sekalian mau ketemu bang beli Ada apa-ada apa yang bisa aku bantu Ya Allah mas Ada neneng di rumah Terutama dia gak mau pulang Kayaknya nungguin mas deh Kok dia bisa tau kontakan kita ya Loh Malahan aku pikir mas udah ketemu sama dia di pasar Enggak sayang demi Allah Enggak Yaudah gini aja Bilang aku pulangnya masih lama Atau gini aja deh Bilang aku pulangnya 10 tahun lagi gitu ya Udah gak usah hati dayangnya Nah yaudah Iya mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah Udah Allahumma gfirlaha Warhamha Wa hafiha wa afu'anha Ya Allah Ampunin segala dosa-dosa ibu saya ya Allah Lapangkan kuburannya ya Allah Terima segala amal solehnya ya Allah Tempatkan ia di sisimu yang terbaik ya Allah Tempat yang paling baik ya Allah Amin amin Ya robah Amin Yang tenang ya bu Yang tenang ya bu Ziarah kubur itu bagus Ayo kenapa Ha? Karena artinya kamu ingat pada kematian Kamu harus segera tobat Sebelum kiamat tiba Karena kalau kiamat tiba Kamu mati siapa yang ngubur Semua orang Mati Iya kan Kubur sendirian Ya Ya Yohanes Kamu harus segera tobat Sebelum kiamat tiba Iya Yang bawah kali itu Yusama Yusama saja Yang ini Ini boleh Ingat Jangan sampai Ada yang terlewat Semuanya harus Lengkap Iya sih Irman Antum Filih Dalil-dalil Yang sohi Sanatnya Anda harus jelas Anda tidak mau sampai Ada kontroversi Karena Anda tidak mau Terkenal Karena kontroversi Iya sih Sekarang Anda mau Menemui Umi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Nah Kalau di setiap Tauhsiannya sih Kita yang bikinin materi Lama-lama kita berdua Yang jadi seman Yuman abu Tadak kita yang terbaik Pintar Antum tidak ada Darah Menjadi Sya Gabok Gabok sih Nggak sih Buka sih Alhamdulillah, kalau kamu sudah banyak menerima undangan tausia Nah ummi, mungkin karena materi yang anda sampaikan itu cocok di masyarakat Dan cara anda menyampaikan materi, tak, tak, itu bisa masuk langsung ke kolbu masyarakat Wallahu'ala, Wallahu'ala Tapi anda disini dengan hormat tetap meminta Ustadz Zainal untuk selalu standby Dimana kala jadwal anda penuh, bentuk, Ustadz Zainal bisa menggantikan anda untuk sementara Alhamdulillah, Alhamdulillah, dengan senang hati Farouk, dengan senang hati Alhamdulillah, syukuran, kesiran, soal materi jangan khawatir, insya Allah akan anda siapkan Oh iya, iya, iya Farouk, jalankan ini sebagai amanah Jangan campuri dengan kepentingan apapun Kecuali untuk niat syiar Islam Insya Allah ummi Subhanallah Sampai jumpa di dalam video selanjutnya